Ah emang deh ya, nasi tradisional itu enak-enak rasanya, berbagai macam resep dimasak Apalagi sekarang beras kan lagi naik nih harganya nih, lagi nyebelin banget deh ya Nah gimana cara menanggapinya? Ini nih, kita punya satu tayangan yang oke banget, ini pengganti berasnya itu kentang Enaknya diolah jadi apa ya? Here we go Kamu suka kentang gak FEMS? Coba deh datang ke rumah kentang Disini ada smoke cakalang baked potato dan juga grilled lobster baked potato Tapi masih banyak lagi loh sajian lain yang pake potato Meski bikin kenyang dan sering dijadikan pengganti nasi Ternyata hampir 80% kentang mengandung air Tapi nih FEMS, kentang punya kandungan nutrisi yang cukup lengkap Kalau mau bikin olahan kentang di rumah, bisa bikin baked potato kayak gini nih FEMS Caranya mudah kok Siapin kentang untuk dipanggang Jangan lupa, olesi permukaan kentang dengan minyak Agar kulit kentang garing, renyah dan rasanya makin ajib Lanjut, siapin brokoli FEMS Panaskan air dan beri garam secukupnya Masukkan brokoli ke dalam air mendidih Dan usahakan tidak terendam semua Setelah itu, angkat brokoli Dan masukkan ke dalam air es Ayo, ada yang tau gak kenapa? Hal ini untuk menghentikan proses pematangan si hijau kribo ini FEMS So, brokoli gak lembek Serta tetap segar dan crunchy saat disantap Istilah kerennya sih, biar gak overcook Hehehe Lanjut, sayat sosis Awas ya, yang disayat sosisnya bukan hati Iaah Hahaha Lanjut lagi FEMS Parut keju mozzarella-nya Kalau kentang sudah matang Keluarkan dan kupas kulit setengah bagian sisi atasnya Parut atau hancurkan kentangnya dengan garpu Campurkan keju yang sudah diparut Aduk keju, kentang dan lada Next, letakkan sosis di tengah kentang Pastiin bagian yang disayat menghadap ke atas ya Nah, tatah brokolinya di sisi sosis Biar rasanya makin ngeju Kasih parutan keju lagi deh di atasnya Lalu, cus, panggang lagi Walah, baked potato sudah jadi Biar makin endolita Caelah endolita Bisa tuh, dikasih cocolan chili sauce Biar ada sensasi pedes-pedesnya gitu FEMS Hahaha Menu satu ini look so healthy ya Karena proses penyajiannya yang dipanggang Makanan serba panggang dianggap lebih menyehatkan Soalnya, gak ada tambahan lemak dan kalori dari minyak Yang biasa dipakai saat menumis dan menggoreng Memasak dengan cara dipanggang Juga dianggap dapat mempertahankan lebih banyak vitamin dan mineral dalam makanan Sehingga, gizi dan nutrisi yang diperoleh tubuh ini bisa lebih maksimal FEMS Belum puas bermain sama si kentang? Cus, masih ada pancake potato Hancurin kentang Kayak bikin perkedel atau mashed potato Anyway, kentang jadi salah satu makanan pokok beberapa negara di dunia Bahkan, pada tahun 1845 sampai 1852 Masyarakat Irlandia ini mengalami wabah kelaparan Karena perkebunan kentang di negara itu rusak oleh hama Saat itu, banyak kentang yang gagal panen Diperkirakan, 1 juta penduduk Irlandia meninggal karena kelaparan Wabah ini juga menyebabkan jutaan orang pergi Ninggalin Irlandia Ih, ngeri ya FEMS Oke, aduk-aduk terus Siapkan cetakan pancake-nya Olesi dengan mentega Tuang adonan Lalu, angkat deh Tumpuk sampai beberapa lapis Dan kasih madu BUDU, bikin ngiler Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax